membongkar pintu yang di sampingnya nih berwarna red lagi atau berwarna merah wadidaw lihat ternyata di sebelah sini ada seekor ayam seekor ayam yang sangat besar sekali ternyata ini seekor ayam kate tuh lihat dia sedang memakan pakan yang kakak kasih teman-teman oke lah kita keluarkan dulu dari sebuah kandangnya ya wow keren sekali teman tuh nampaknya seekor ayam kate ini sedikit agak galak ya oke lah teman-teman kita kasih makan dulu yuk tuh lihat ternyata seekor ayam kate ini memakan pakan yang kakak kasih wow keren sekali ya teman-teman kayaknya seekor ayam kate ini dia sedang lapar widih keren oke teman-teman kita lanjutkan lagi yuk membongkar pintu yang berwarna biru ini satu dua tiga hmm coba kita lihat apakah kalian melihatnya wadidaw wadidaw ternyata di ruangan ini tidak ada hewan apapun alias ruangan ini jong teman-teman oke kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman widih bertemu lagi dengan sebuah perangkap berwarna kuning oke kita bongkar ya satu dua tiga wadidaw lihat ternyata disini kakak menemukan lagi seekor marmut hewan pemakan rumput widih yang ini berwarna hitam guys wadidaw wadidaw sangat keren sekali ya teman-teman hmm oke lah teman-teman nanti kita carikan rumput buat seekor marmut ini ya supaya seekor marmut ini tidak kelaparan wadidaw wadidaw oke teman-teman hmm coba kita lihat seekor ayam kati ini wih 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 guys guys ternyata seekor ayam kati itu mematuk kepala seekor marmut wih sangat kasihan sekali ya memang ya teman-teman seekor ayam kati ini dia sangat gelap sekali teman-teman hmm jangan coba-coba bermain dengan seekor ayam kati ini ya teman-teman hmm bisa dipatuk tangan kita teman-teman oke lah kita mangkan dulu semua hewan ya lalu kakak melanjutkan lagi teman-teman let's go mendingan kita bongkar lagi pintu yang berwarna merah ini teman-teman satu dua tiga wow ini apaan teman-teman wadidaw wadidaw ternyata ini seekor burung hmm ini namanya seekor burung puyuh teman-teman wah seekor burung puyuh itu dia terkenal dengan sebuah telurnya teman-teman yes telurnya bisa dimakan dan suka diperjual belikan di pasaran teman-teman rasanya enak hmm dan mantap teman-teman widih dia memakan makan yang kakak kasih teman-teman wow keren sekali ya oke lah kita ambil pakannya ya hmm nanti kita lanjutkan lagi memberi pakannya teman-teman hmm oke kita simpan dulu sekor burung puyuh ini kita let's go kan lagi ya teman-teman membongkar buah istana yang sebelah sini teman-teman tuh di sebelah sini juga terdapat sebuah istana guys coba kakak lihat di pintu yang berwarna biru ini ya kira-kira di dalam ada hewan apa coba ya kita singkirkan dulu sebuah batu yang sangat besar ini guys menghalangi kakak teman-teman hmm ini apaan teman wah kayaknya itu seekor kura-kura teman-teman coba kakak lihat hmm ternyata betul wih 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 seekor kura-kura yang sangat besar wow it's very nice ternyata ini seekor kura-kura ampun hmm bertubuh yang sangat kekar dan juga dia memiliki tempurung yang sangat keras sekali teman-teman wih 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 hewan ini sangat cocok sekali untuk disimpan di dalam aquarium atau disimpan di dalam kolam kakak yang ada di rumah wih keren sekali ya teman-teman oke lah kita lanjutkan lagi yuk membongkar pintu yang berwarna merah atau berwarna red satu dua tiga wah lihat teman-teman ternyata di dalamnya ada seekor burung kuyuh lagi coba kakak lihat wadidaw wadidaw ternyata betul widih kakak mendapatkan dua ekor burung kuyuh satu dua widih keren sekali kita coba panggil dulu ya apakah dia mau kurur 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 hmm nampaknya dia memakan pakan yang kakak kasih tuh 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 lihat dan ini juga widih keren sekali teman-teman tuh wadidaw wadidaw pakan kakak dicakar-cakar oleh burung kuyuh ini widih sangat keren sekali ya tuh hmm dia berebutan makanan yang mau diambil sama burung kuyuh ini teman-teman wadidaw wadidaw oke lah kita ambil lagi ya hmm oke kita lanjutkan lagi ya teman-teman yuk kita lanjutkan lagi tapi guys sebelum lanjut kalian kakak minta kalian like dulu ya dan juga di subscribe hmm ini ngomong-ngomong apa teman-teman widih ada sebuah jebakan berwarna biru berbentuk kerucut coba kakak bongkar ya satu dua tiga hmm nampaknya di dalam terdapat seekor hewan widih ini kira-kira hewan apa coba ya wah ternyata ini seekor hewan pemakan rumput bernama seekor marmut wadidaw wadidaw hmm kayaknya seekor marmut ini mau kakak ambil ya teman-teman coba kakak mau merawatnya dengan baik-baik teman widih keren sekali berwarna coklat dan juga berwarna hitam wow it's very nice yuk kita lanjutkan lagi teman-teman hmm ternyata di sebelah sini terdapat sebuah rumah teman-teman atau sebuah peternakan hmm kira-kira di pintu yang biru ini ada seekor hewan apa coba ya hmm mari kita bongkar dulu teman-teman kita hitung dulu ya dari satu sampai tiga bantu hitung ya teman-teman satu dua hmm bentar teman-teman tiga wah lihat ternyata keluar seekor ayam wadidaw hmm seekor ayam kecil teman-teman ternyata ini seekor ayam anakan kate widih keren sekali teman-teman dia masih kecil aduh lihat dia memakan pakan yang kakak kasih teman-teman keren sekali ya oke lah kita ambil aja pakannya ya sekarang kakak melanjutkan lagi nih membongkar pintu yang berwarna hijau hmm tuh lihat guys ada seekor hewan yang sedang bergerak-gerak dibalik pintu berwarna hijau ini coba kakak bongkar wadidaw ternyata ini juga seekor anakan ayam widih yang ini berbeda guys nah ini sangat keren sekali ternyata ini seekor anakan ayam berwarna-warni cuman kakak dapetnya satu nih wih 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 berwarna ungu ya kita kasih makan dulu ya teman-teman soalnya kasihan guys kayaknya dia sedang kelaparan tuh hmm ayo makan tuh 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 dia melirik teman-teman wadidaw wadidaw kayaknya dia oh sudah kenyal teman-teman hmm ternyata dia mau main guys di peternakan ini oke gak apa-apa ya jangan kita paksa teman-teman so guys berjumpa lagi bersama kakak teman-teman wadidaw wadidaw kita masukin yuk ke dalam sebuah wadah kita masukin yuk ke dalam sebuah wadah nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak teman-teman kita masukin ke dalam akwarium wih 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 ayo teman-teman kita tangkap lagi wadidaw wadidaw coba ya ikannya berwarna hitam wih setelah dilihat-lihat ini ternyata seekor ikan betrik teman-teman kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor ikan betok wow keren sekali ya teman-teman yuk saatnya kita lesgokan lagi teman-teman menyeser seekor ikan di akwarium ini hop wih 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 serok 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 wadidaw wadidaw ikannya sangat apa ya sangat linjas sekali susah ditangkap teman tuh wih akhirnya kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak sekali teman-teman wih wih sudah cukup guys segini juga sudah banyak teman-teman wih oh iya teman-teman ikan ini termasuknya seekor ikan predator atau seekor ikan infantif yang suka memakan anakan ikan wih wih sangat mengerikan sekali teman-teman kita masukin aja ya ke dalam sembawa dah